Hai anakku, perhatikanlah hikmatku, arahkanlah telingamu kepada kepandaian yang kuajarkan, supaya engkau berpegang pada kebijaksanaan, dan bibirmu memelihara pengetahuan. Karena bibir perempuan jalang menitikan tetesan madu, dan langit-langit mulutnya lebih licin daripada minyak. Tetapi kemudian, ia pahit seperti empedu, dan tajam seperti pedang bermata dua. Kakinya turun menuju maut, langkahnya menuju dunia orang mati. Ia tidak menempuh jalan kehidupan, jalannya sesat tanpa diketahuinya. Sebab itu, hai anak-anak, dengarkanlah aku. Janganlah kamu menyimpang daripada perkataan mulutku. Jauhkanlah jalanmu daripada dia, dan janganlah menghampiri pintu rumahnya. Supaya engkau jangan menyerahkan keremajaanmu kepada orang lain, dan tahun-tahun umurmu kepada orang kejam. Supaya orang lain jangan mengenyangkan diri dengan kekayaanmu, dan hasil susah payahmu jangan masuk ke rumah orang yang tidak dikenal. Dan pada akhirnya, engkau akan mengeluh, kalau daging dan tubuhmu habis binasa. Lalu engkau akan berkata, Ah, mengapa aku benci kepada didikan, dan hatiku menolak teguran? Mengapa aku tidak mendengarkan suara guru-guruku, dan tidak mengarahkan telingaku kepada pengajar-pengajarku? Hah, aku nyaris tercerumus ke dalam tiap malapetaka, di tengah-tengah jemaah dan perkumpulan. Minumlah air dari kulahmu sendiri. Minumlah air dari sumurmu yang membual. Patutkah mata airmu meluap keluar, seperti batang-batang air ke lapangan-lapangan? Biarlah itu menjadi kepunyaanmu sendiri, jangan juga menjadi kepunyaan orang lain. Diberkatilah kiranya sendangmu, bersuka citalah dengan istri masa mudamu. Rusa yang manis, kijang yang jelita. Biarlah buah dadanya selalu memuaskan engkau, dan engkau senantiasa berahi karena cintanya. Hai anakku, mengapa engkau berahi akan perempuan jalan dan mendekat dada perempuan asing? Karena segala jalan orang terbuka di depan mata Tuhan, dan segala langkah orang diawasinya. Orang fasik tertangkap dalam kejahatannya, dan terjerat dalam tali dosanya sendiri. Ia mati karena tidak menerima didikan, dan karena kebodohannya yang besar, ia tersesat.